Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya Pertama ini saya akan membahas sedikit tentang KPI Dan bagaimana mungkin presentasikannya di klienan Mungkin pertama-tama saya ingin mengenalkan diri dulu Mas saya Assalamualaikum, saya sekarang di Bapak sebagai mobile apps default leader Dalam bahasa Indonesia nya, mungkin waktu itu masih masukin software apps dalam handset Terus saya telah mendidikannya dari komad GDB Terus selama ini saya punya pengalaman bikin mobile apps lumayan ya Dulu pernah bikin di Brew, Otom Brew, terus pernah bikin di platform J2ME Di Blackberry juga pernah, di Android juga pernah Sampai sekarang Android Dulu pernah bikin di Brew, bikin Veksi Muslim Mungkin temen-temen pernah lihat iklannya, iklannya dipintang-pintang tuters Apps, apps ini, adalah apps, apps berat kecil warna Yang namanya ada adzan juga Ada doa-doa harian Waktu itu sukses lumayan Coba dipropagasi ke platform lain, J2ME Cuma aplikasinya belum sempat di publik Karena waktu itu Ada berubahan peraturan dari POMINFO Tentang yang reksplasi An reksplasi yang biasa itu Terus Saya pernah bikin aplikasi di Blackberry Namanya warisan kuliner Warisan kuliner ini adalah aplikasi Untuk mengetahui Mengetahui kuliner terikat yang kita inginkan Atau ingin tahu resep sebuah makanan Terus Habis Blackberry, saya bikin Sebuah produk lagi di Android Namanya aplikasi Neveners Ini benar-benar Aplikasi Neveners ini adalah aplikasi yang Bisa Mencari tebingan Kalau kita pengen Bagi ke suatu daerah Terus Tidak punya mobil Kita bisa mencari Orang lain yang punya mobil Tapi tempatnya kosong gitu Sebaiknya orang yang punya mobil Terus pengen nemengin Maka aplikasi ini Jadi alhamdulillah saya sudah lumayan melintang Biar aplikasi jadi bagian Paktunya platform Nah terus Nah ini adalah Apps terakhir yang saya buat Yaitu Apps Bukalapak Dan alhamdulillah Belum beberapa bulan yang lalu Apps Bukalapak pernah Peringat 2 top download di Yoast Di atas Blackberry Messenger Di atas Line dan lain-lain Terus Bagi Androidnya sendiri Kita top 1 Untuk top 3 download Di kategori E-commerce Di atas Lada-Lada, Motorimo dan lain-lain Terus Rating kita Termasuk paling tinggi Di antara install Yang lainnya Rating kita itu 4.4 Untuk Android Dan IOS Rating kita itu 4.5 Line detection 4.7 Dengan total install Berdasarkan juta ya sekarang Nah karena Kita berdiri atas Rata-rata dan totalnya Installnya banyak Kita dapat Top developer page Jadi yang tanda biru itu Kalau misalkan teman-teman Lihat Playstore Kalau misalkan ada tanda biru itu Itu Apps-nya termasuk Top Nah Apa sih yang membuat Apps kelapa bagus Yang membuat apps kelapa bagus ini Semata-mata bukan hanya karena Pendingan di apps yang bagus ya Bukan hanya UI atau UX yang bagus ya Tapi Faktor utamanya Karena kita punya Wecon system yang Utilitas baik Dan Untuk menghubungkan Back-end system dengan apps ini Kita menggunakan API Kalau belum tahu definisi API Mungkin bisa di Analogikan API ini seperti Witer dan Temur di Sebuah restoran Fast food ya Kalau misalkan backend system itu Dianalogikan sebagai tukang masaknya API ini Witer atau Dan deminya Dan Si apps atau client ini sebagai pengunjungnya Si pengunjung gak bisa minta Makanan langsung ke tukang masaknya Dia harus Lewat Witer dan menu Witer dan menu Ini Dianalogikan Sebagai API ya Jadi Kalau misalkan pengunjungnya pengen Pengen minta burger Atau Paket nasi spesial Atau apa ya Lewat waiter Gak bisa langsung ke tukang masaknya Dan Permitannya pun udah ditentukan Udah ada di menu-menunya Jadi gak boleh Kalau misalkan di Facebook itu Kita gak boleh pesan mesir awor Atau Orang asli guru Atau apa Gila-gila Sudah ditentukan Nah Itu definisi API ini Mudahnya Kalau misalkan terbahasa itunya sih API ini adalah Sebuah Kontrak Sebuah kontrak Atau interface Yang Menghubungkan antara Sistem internal Dengan sistem luar Gimana sih kita bisa mengakses Bukalapak API ini Bukalapak API ini Bisa diakses di Bukalapak.github .io Slash API Nah Ini bisa di Bisa di Bisa diakses Dari luar Dan Bisa dipakai Gratis Tanpa bayaran Disini ada Berbagai macam API Ya Kalau API bayar Seperti research product Terus Membeli barang Melihat barang Melihat reputasi Reputasi seller Menciptakan transaksi Terus Melihat ulasan Membelikan ulasan Oleh API seller Seperti mengupload Barang Mengadmur lapak Dan Menghubungkan negatif Dan lain-lain ada disini semua Nah Bagaimana sih cara kerjanya API ini Api ini sebenernya beli diatas Htp Request Dan htp Response Protocol Dengan gaya Arsitektur Res Yang Mengungkinkan Item atau objek di server Itu Diperlakukan sebagai resource Yang bisa Diciptakan atau Dihilankan Dihilankan Lima bagian utama yang ada di Htp Request Yang perlu diperhatikan adalah Yang pertama URL URL ini adalah Sebuah address untuk mengakses Resource tersebut Resource di Sector Terus Yang kedua adalah header Header ini Penting Ini Supaya bisa Dihilankan untuk mengakses resource tersebut Yang ketiga adalah action Action Maksudnya ada 4 Get, post, page, dan delete Get ini untuk mendapatkan data-data dari server Post ini untuk menambah data Page untuk semua data Dan get untuk menghubungkan data Parameternya Itu tergantung dari URL Jadi content and products Parameternya Ewards Page Ada parameter yang Wajib Harus ada Dan ada juga parameter yang Optional Kalau ngadap itu tidak apa-apa Terus baru Yang terakhir adalah Value Value ini tergantung dari Parameters Value Jenisnya ada dua Yang pertama itu ada Value yang Kita disini apa aja Bebas Terserah kita Ada Value yang sudah dilebutkan Jadi misalnya Kalau Keywords itu value-nya bebas Bisa disi taos Bisa disi baju Bisa disi handphone Dan lain-lain Dan ada Value yang harus Yang sudah ditentukan Misalnya Pada page Itu sudah ditentukan Di API Ada 20 Ada 16 Ada 24 Jangan salah Jadi gak bisa diisi kebarangan Dan Format Data response kita Itu Seperti ini Status Maksudnya sedang rata Statusnya ada dua kemungkinan Antara status Oke Atau status Error Message-nya Sesuai dengan statusnya Kalau misalkan oke Nanti akan menghasilkan Success message Error akan menghasilkan Error message Terus yang terakhir Yang paling penting itu datanya Datanya itu bisa berupa JSON object atau JSON array Jadi itu HTTP request dan response Ini kalau misalkan Responnya berhasil ya Kalau misalkan gagal Sama seperti HTTP code yang lainnya Tapi ada satu kode yang di customize sama kita Yaitu yang HTTP error code 410 Ini artinya API yang kita request itu sudah usang Jadi Consider untuk Membuat aplikasinya Dengan API yang baru Dan kasih pesan ke Sibusernya Supaya Mengupdate aplikasinya Atlete code yang lain Sama kayak Atlete code Yang Sudah ditimisikan E500 Sibetan Alasr Sibetan Alasr Cara memanggil API-API nya Dengan Untuk satu user Dari login Dengan Authenticate.json Terus Dengan search Lalu search Dengan product.json Habis itu Beli dengan Task Add product Add product ID.json Nah Tama-tama login Login Kita menggunakan Endpoint Authenticate.json Dengan method Get Disini Saya menggunakan Tools Postman Postman Ini adalah Salah satu Extension Atau plugin nya From Dan Biasa digunakan oleh Preveloper Tampilannya sangat Mudah digunakan Disitu ada Bagian kiri atas Ada method Yang bisa diisi Post, Get Atau delete Loot, Fetch Ada semua Kali ini Kalau misalkan Login Login Oh sorry Get Login itu mungkin Metode nya Post Endpoint nya Autenticate Beli biasa Isi Type Autorization Dengan basic Out Username Dengan username Yang kalit Dan password Dari username Sebut Ini begitu di Refresh Nanti hasilnya akan mengeluarkan Data-data dari user Pertama Token Token nya disimpan Itu nanti digunakan untuk Authorization Tempoint Berikutnya Habis login Terlalu langsung Kita cari Nah Sebelum itu Ini adalah implementasi Di android nya Langkah pertama Pertama nya kita Instansiasi Oke Htp client nya Tapi dengan Penamaan header Dari server Dilihat di Varis Kode yang diwarnai Dulu Kita Append username Password nya Lalu di Base 64 Username dan password Setelah di String base 64 Masukin ke Header Authorization Lalu jadi Objek Oke Htp client Pertama nya itu Anak kedua nya Anak kedua nya bikin Class yang Class interface Yang ada Metode Get API Open nya Jadi Standar Standar Retrofit Seperti ini Terus Langkah selanjutnya Kita Instansiasi Object Retrofit Dengan Visual API Paral kita Api.gutalapak.com Slash V2 Lalu dimasukin juga Object Htp client nya Dibuild Setelah dibuild Habis itu Kita bikin Kita intansiasi Class interface Outlook Yang apa tadi Setelah dibikin Kita call Menggunakan Get up get Open dan Akankan Enqueue dengan Isian callback Callback nya ini Standar Standar The profit ya Yang ada On success dan On failure Itu implementasi Data rate nya Products Products Ini Sama dengan yang tadi Dengan Tapi end point nya beda ya End point nya Produk berdasarkan Keyword Terus Autorisi engine nya Basic out Tapi user name password nya Diisi dengan user id Dan password nya Diisi dengan token yang Tidak kita dapat tadi Gitu ya Tadi kan Autorisi engine User name nya User name Password nya Kalau ini user name nya user id Password nya Token nya Gitu Kalau di implementasi nya Mirip dengan yang tadi juga Cuman User name nya diganti user id Password nya diganti dengan token Di append terus Terus Penjadian bis 64 Dimasukin ke header Dengan key authorization Gitu Sama Sisa nya Kita bikin interface Dan method nya Di goal Retrofit nya Lalu terakhir Di Enqueue Dan Standar Covid Yang ada di Retrofit Dan terakhir Setelah beli Cari barang Terus kita beli ya Login Cari barang Sebeli Beli nya pakai Endpoint Task at underscore product Slash id Id nya disini ada id product Misalnya Disini Id nya 40awun.json Autorisi engine nya Diisi dengan Sama kayak tadi Yang produk tadi Tipenya masih color Diasanya diisi dengan user id Masuknya diisi dengan token Gitu Yang akan di goal sih Buka aja Bukalapak 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 Hoe Jogu